nah kita akan meresue yaitu pada bagian nah tutup atau tempat minyak kremnya ya disini ada bolongan tiga ya lebih gede tapi kalau untuk tentang minyak tempatnya sushi thunder 250 itu dia kecil lubangnya ya itu agak lumayan itu jadi kalau misalkan mampet atau ngelos temen temen harus diperbaiki lagi lubangnya itu ya kalau disempur kompresor atau menggunakan jarum kalau untuk satu dolem ini agak gede enaknya jadi tidak mudah ngelos nah ini udah dicokot seperti ini disini untuk takaran atau ukuran ya minyak itu segini upper di atas karena kalau misalkan dipenuhi disini untuk sisa pada bagian karetnya ya jadi temen-temen jangan fullnya sampai sini total ya nah ini nanti kan buat bagian minyak ya disini seperti itu ya oke jadi temen-temen pengen tau ataupun apakah bisa dicopot bang bisa dia ya jadi dia modelnya kayak begini disini ada seal ya kemudian disini ada baut bautnya udah dicopot baru disini congkel disini congkel maka ini akan ke atas dia seret dan presisinya karena ada seal karet ya oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikuti channelnya terima kasih Terima kasih.